Karena menunggak pembayaran perbaikan dan pembangunan rumah sakit PMI Aceh Utara disegel rekanannya sejak selasa siang, pihak kepolisian bersama instansi terkait mencoba menjembatani persoalan ini, namun belum ada titik temu. Beginilah suasana saat rekanan PT Pegot Konstruksi menggembok beberapa sudut rumah sakit PMI Aceh Utara selasa siang. Sejumlah pekerja rekanan ikut membantu Direktur PT Pegot Konstruksi menutup akses ke dalam rumah sakit. Rumah sakit tersebut disebut belum membayar biaya renovasi gedung dan infrastruktur tahun 2018 senilai 2 miliar rupiah. Biaya pengerjaan sudah beberapa kali ditagih, tapi belum dibayar juga. Rekanan memasang rantai dan gembok pada tiga pintu rumah sakit. Spanduk bertuliskan selesaikan hak kami, ikut dipasang di bagian pintu depan IGD rumah sakit. Namun, tindakan ini belum mengganggu aktivitas rumah sakit. PT Pegot Konstruksi menyegel rumah sakit yang berada di Jalan Sultanah Nahrasya, Kota Lok Sumawe sejak selasa siang. Direktur PT Pegot Konstruksi Abdullah menyebutkan penyegelan rumah sakit terpaksa ditempu karena merasa ditipu setelah tiga tahun biaya tersebut belum juga dibayar, apalagi angkanya mencapai 2 miliar rupiah. Yang tahu saya ini kan rumah sakit ini, Pak. Ya, saya merasa dizalimi, karena ini dulu tahun 2018, awal 2018 mereka minta bantu sama kami untuk merehab gedung ini. Kondisi awal ini kan bisa kita lihat sendiri, dulu ini memang banjir, ini udah kita timbun, udah bangunan, udah kita rehap semua. Tapi kita merasa dikehanati dan dizalimi, sampai sekarang itu nggak ada pembayaran. Tindakan ini disayangkan oleh mantan Ketua PMI Aceh Utara, Ismet Nur Hasan. Ismet Nur Hasan prihatin melihat kondisi rumah sakit PMI tidak bisa beroperasi secara penuh karena digembok. Sebenarnya itu tidak ada hak secara hukum itu, tidak ada hak menyegel rumah sakit dengan tidak dibayar bahan-bahan yang diambil dengan biaya renovasi. Karena itu kalaupun disegel rumah sakit itu adalah keperluan hukum. Tapi kalau seandainya sekarang kita lihat disegel oleh pihak ketiga, itu tidak ada hak sama sekali. Masalah hukum, ada PDWN-nya, ada pengadilannya, ada, itu kan perdata dia, dari bukan pidana. Jadi ada kedatuan-kedatuan hukum yang harus dilaksanakan. Anggota DPRK Aceh Utara juga meminta persoalan tersebut bisa diselesaikan secara baik, sehingga tidak ada yang dirugikan. Hingga Rabu sore beberapa pintu rumah sakit masih dikunci rekanan. Sementara itu Direktur PMI Aceh Utara dihubungi via telepon dan via WhatsApp. Belum dapat memberikan konfirmasi karena mengaku sedang berlangsung rapat internal. Tim Liputan Aceh melaporkan dari Kabupaten Aceh Utara. Terima kasih.